Kita ke informasi lainnya pemirsa upaya penjelamatan terhadap 8 pekerja tambang emas di Kabupaten Banyumas, Jawa Tegah hingga hari keempat ini masih terus dilakukan oleh Timsar. Sementara itu 4 orang menjadi tersangka dalam tragedi 8 penambang terjebak di dalam lubang tambang. Tragedi 8 penambang emas yang terjebak di dalam lubang tambang di Banyumas, Jawa Tengah saat ini telah memasuki hari keempat. Timsar terus berjebaku melakukan upaya penutupan sumber air di sumur galian, lokasi 8 pekerja tambang yang masih terjebak di dalamnya. Ada 13 pompa berukuran besar diturunkan untuk menyedot air di dalam lubang tambang. Rencananya, Timsar juga akan menurunkan alat berat untuk membedung alur air dari sungai terdekat dengan lokasi tambang. Untuk kondisi korban sampai sekarang belum bisa tersentuh karena memang kesulitannya karena di kedalaman 40 hingga 60 meter. Jadi kemarin juga kita bisa mengakses di sumur dondong itu walaupun kedalaman 20 sama horizontal sepanjang 10 meter. Kami bertujuan kemarin untuk observasi juga ya karena harus memindahkan pompa kami berharap dari sumur dondong itu bisa mengurangi debit air di sumur Bogor. Sementara itu pihak kepolisian Resor Kota Banyumas, Jawa Tengah menetapkan 4 orang menjadi tersangka dalam tragedi 8 penambang terjebak di dalam lubang tambang. Keempat tersangka ini adalah 1 pemilik lahan dan 3 pengelola tambang mas. Polisi menetapkan 4 tersangka setelah didapatkan cukup bukti dari penyidikan dan pemeriksaan 23 orang saksi. Kita lakukan gelar perkara, dari gelar perkara tersebut memang tambang tersebut tidak memiliki izin dan kita menetapkan 4 orang tersangka. Di mana 4 orang tersangka ini salah satunya adalah si pemilik lahan dan kemudian ada 3 orang sebagai pengelola. Peristiwa terjebaknya 8 pekerja tambang ini bermula saat para pekerja penambang emas ini masuk ke dalam lubang tambang pada selasa malam lalu. 9 orang pekerja tambang emas masuk ke dalam sumur tambang. 1 selamat dan 8 terjebak di dalam lubang tambang. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Ian Sutrisna, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana perkembangan terkini mengenai evakuasi penambang yang masih terjebak? Kada rekan kami, Ian Sutriana. Ian bagaimana dengan informasi terbaru? Apakah ada yang masih disini? Ada sumber air yang tetap bertahan. Artinya ada sumber air yang terus masuk ke dalam sumur nahas itu. Demikian. Tantangannya dari soal kedalaman sumur dan sebagainya itu spesifiknya seperti apa sih? Kedalaman sumurnya berapa? Lebarnya bagaimana? Ya untuk sumur ini kedalamannya sekitar 60 meter. Kemudian dibagi dalam 3 macam 20 meter pertama dari permukaan. Kemudian ada semacam jalur atau lorong itu sejauh sekitar beberapa meter. Kemudian turun lagi 20 meter lagi dan ada lorong lagi ke samping. Seperti itu. Jadi artinya memang ada kesulitan. Dan juga di sebelah sumur adalah sungai yang berarus teras. Dan jugaannya para survivor ini memang terjebak di bawah sungai. Di dasar sungai paling bawah. Jadi artinya sekitar 50 meter lah mungkin di bawah sungai itu. Dan ini mengakibatkan air masih terus melimpas ke dalam sumur itu. Dan sudah diupayakan dengan belasan pompa ya. Dan terbaru tim sargabungan sudah merekomendasikan juga hasil dari observasi sejumlah instansi. Termasuk PUPR dan sebagainya itu merekomendasikan untuk mengeruk sungai. Sehingga muka permukaan tinggi permukaan air sungai itu berada di bawah sumur. Sehingga tidak ada aliran masuk ke sumur. Demikian. Iya iya artinya kalau misalnya satu-satunya cara paling tidak membantu mengeruk sungai. Itu rencananya akan dilakukan secepat mungkin? Betul. Kabar terbaru dari KD Spanjurendang menyatakan bahwa akses memang ini masalah akses. Karena alat berat itu ukurannya cukup besar. Kemudian jalan di sini cukup kempit. Sehingga akses alat berat ini harus melalui lahan warga. Dan barusan saja ada informasi bahwa pemilik lahan sudah mengizinkan. Dan seandainya itu dijadikan akses untuk alat berat masuk ke titik lokasi. Iyan, ini mereka ceritanya bisa terjebak itu seperti apa ya? Dan kondisinya gimana? Terbaru informasinya? Kalau yang ada dapat? 8 orang ini? Iya, jadi memang aktivitas penambang pekerja itu memang di bawah sumur dalam ya. Artinya di kedalaman gitu. Dan itu masuk pukul 8 malam. Kemudian diketahui pukul 11 bahwa mereka terjebak di dalam. Ada bocoran air gitu, saya seperti itu. Dari sumur sebelah, sumur terdekat yang sudah tidak diaktifkan. Jadi sumur terdekat itu ada genangan air di dalamnya. Nah kemudian itu mungkin terjadi bocoran. Tugaannya terjadi bocoran. Kemudian masuk ke dalam sumur yang ada pekerjanya. Tentang pekerja di bawah itu. Kemudian pada pukul 7 pagi baru dilaporkan. Awalnya itu mereka berupaya untuk bisa mengevakuasi sendiri. Baik, proses evakuasi sampai saat ini masih terus berlangsung. Terima kasih banyak. Ian melaporkan langsung dari Baju Mas Jawa Tegah.